Yuk kita evaluasi Kisru di Desa Wadas, hanya di Kacamata, Rian, Ernest. Selangkah kemarin, 8 Februari, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, ditangkap oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terjadi bersamaan dengan masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas untuk melakukan pengamanan saat pengukuran lokasi, rencana penambangan material bagi bendungan bener. Mereka dikabarkan dan diberitakan menangkap warga Wadas. Memang benar polisi menangkap beberapa orang, tetapi hal itu dilakukan karena ada tudingan warga yang melakukan provokasi. Kritik dan polemik di tengah masyarakat pun mencuat. Sejarahnya, kejadian Desa Wadas ini berawal dari rencana terkait proyek pembangunan tambang batu andesit untuk material bendungan bener. Namanya bendungan bener, karena bendungan ini memang terletak di Kecamatan Bener, Purworejo. Material pembangunan bendungan itu akan diambil dari Desa Wadas. Perselisihan muncul karena warga menolak rencana penambangan yang akan digunakan untuk material bendungan bener. Mereka mengatakan penambangan ini akan membuat rumah dan ladang tempat mereka mengais rezeki secara turun-temurun akan terkusur. Saya suka olahraga selam dan naik gunung. Saya sangat mencintai lingkungan. Dan sebagai seorang sajana hukum, tentu saya menjunjung tinggi hak asasi manusia, HAM. Tetapi tidak mungkin juga kita anti terhadap pembangunan. Prinsip utama dalam pembangunan adalah menguntungkan dan menyejahterakan rakyatnya. Membuat warga lebih produktif, lapangan usaha terbuka, iklim usaha juga lebih baik. Nah, berikut manfaat bendungan bener. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum. Bendungan bener dapat memberikan suplai air untuk lahan sawah sekitar 13.000 hektare untuk daerah eksisting dan 1.100 hektare daerah irigasi baru. Kemudian menjadi sumber kemenuhan air untuk masyarakat sekitar 1.500 liter per detik. Bendungan bener diklaim juga bermanfaat untuk pembangkit listrik di daerah Purworejo sekitar 6 megawatt. Serta mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon-Progo dengan nilai reduksi banjir 8,7 juta meter kubik dan potensi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian setempat. Memang, polemiknya adalah sebagian warga menolak proyek ini. Sebagian lainnya juga setuju. Pemerintah sendiri menegaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada pengambilan perusahaan lahan secara paksa milik warga Desa Wadas seperti yang diberitakan dalam media dan sosial media. Kata Kepala Badan Pertanian Nasional Jawa Tengah yang terjadi kemarin hanyalah pengukuran lahan. Pengukuran dilakukan untuk mengidentifikasi kepemilikan lahan di Desa Wadas untuk menentukan jumlah harga ganti rugi yang akan diberikan. Pas Cakirisru di media kemarin, Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah berbesar hati meminta maaf kepada masyarakat, khususnya masyarakat Wadas, ketika beliau mengetahui adanya penangkapan warga oleh Aparo. Bahkan Ganjar mengungkapkan, seluruh warga yang ditangkap akan segera dilepaskan dan dia juga intens berkomunikasi dengan Komnas HAM untuk membahas masalah tersebut. Inilah, sebagai seorang gubernur, tidak akan Ganjar benar-benar mencerminkan sosok memimpin yang patut ditiru gubernur-gubernur lainnya. Yang perkataan gubernur Ganjar, realisasi. Semua warga yang diamankan kemarin sudah dilepaskan. Ganjar Pranowo adalah contoh memimpin yang dengan jentel dan lapang dada siap menanggung kesalahan dan tanggung jawab. Tidak lempar kesalahan. Mengutamakan dialog. Melibatkan Komnas HAM secara aktif dan intens dalam mengawal diskusi dan negosiasi dengan warga WADAS. Sebelumnya, gubernur Ganjar juga sering mengatakan kepada warga agar mendukung pembangunan proyek ini karena ada banyak manfaatnya. Memang, Ganjar tidak menamping bahwa proses pembangunan bendungan benar ini berjalan cukup lama, sejak 2013. Ini karena ada pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka Ganjar jelas mengatakan bahwa beliau membuka lebar ruang dialog dan akan melibatkan Komnas HAM sebagai pihak yang netral dalam kasus ini. Untuk koordinasi dengan Komnas HAM telah dilakukan beberapa kali. Bahkan Komnas HAM sudah memfasilitasi dialog antara pihak yang pro dan kontra. Akan tetapi, masyarakat yang belum setuju belum hadir dalam pertemuan. Komnas HAM sampai mendatangi Desa Wadas untuk terus meyakinkan. Ganjar mengatakan bahwa ia menunggu adanya pertemuan dengan pihak yang belum setuju. Karena menurutnya, Ganjar nanti bisa menyampaikan dan bisa menjawab apa saja yang ditanyakan oleh warga yang kontra. Selain itu, Ganjar juga menerangkan isu penyerobotan tanah secara paksa yang disebarkan di medsos adalah tidak benar. Ganjar menegaskan persoalan lingkungan sudah dikaji secara mendalam dan melibatkan para ahli. Bahkan, isu penambangan akan merusak mata air juga tidaklah benar. Kementerian Pekerjaan Umum juga menyampaikan bahwa tanah yang dikruk dari Desa Wadas akhirnya akan ditimbul kembali agar alam dan lingkungan pulih dan tumbuh kembali. Ganjar juga menghargai proses dan menghargai derajat serta martabat warga. Ganjar mengatakan, sampai kemarin, BPN belumlah mengukur tanah warga yang belum setuju dekat pembebasan lahan. Mungkin publik bertanya-tanya, apakah penggantian bagi warga Wadas adil? Negara kita memiliki Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tahun 2012, di mana masyarakat akan mendapatkan penggantian uang atas tanahnya yang diambil alih oleh pemerintah. Nilainya sendiri akan ditentukan oleh pihak yang netral dan profesional, memperhitungkan nilai pasar tanah, tanaman di atasnya, dan lain-lain. Pertanyaan besar lanjutan dari sana adalah, saudara-saudara kita setelah mendapatkan penggantian rugi akan pindah ke mana dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang biasa bertani? Akan bertani di mana? Dan bagaimana akses saudara-saudara kita terhadap pasar atau perantara hasil bumi nantinya? Saya yakin inilah yang harus dirembukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pikiran proyek, bersama Gubernur Jawa Tengah dan aparat lainnya. Dijawab dan disebarkan hasilnya kepada rakyat secara luas. Bila ini tidak terjawab, potensi kisru dan riu persoalan ini tentu tidak berkesudahan. Kita akhiri dengan sorotan ke WALHI. Wahana lingkungan hidup Indonesia, atau yang disingkat WALHI, sebuah lembaga swadai masyarakat yang secara sejarah lahir dari ide dan gagasan Prof. Emil Saling, yang saat itu merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Prof. Emil sendiri adalah sosok yang saya kagumi dan merupakan pemberi nasehat nikah saya. Jelas WALHI sudah banyak berperan dalam membumikan isu bumi kita. Namun sayang sekali, dalam kasus WADAS ini, WALHI sudah offside. Ini sebabnya. WALHI bilang, kalau seharusnya pembangunan bendungan benar, di-stop. Berdasarkan putusan MK, makamah konstitusi yang memutus bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law bermasalah. Apakah benar demikian? Tidak. MK di dalam putusannya menyatakan, untuk menangguhkan segala tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi, MK hanya berbicara yang khusus langsung terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, faktanya, bendungan benar tidak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bendungan benar diatur di Perpres 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua, peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis stasional. Bendungan benar tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kawan-kawan Walhi, sudah offside. Namun, saya punya satu catatan. Bila memang proses pembebasan lahan ini ada yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memang sebaiknya prosesnya dikembalikan saja sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Pengadaan Tanah dari si awal tahun 2012. Biar bisa berjalan sesuai dengan putusan MK. Sepanjang lebih menguntungkan warga, kita gunakan saja ketentuan yang lebih lama. Nah, teman-teman, inilah dinamika dalam pemerintah dan pembangunan. Ada pembangunan yang bermanfaat, tetapi ada teman-teman yang merasa dirugikan dan tidak setuju. Itulah dinamikanya. Mari kita cari jalan tengah terbaik. Saya sendiri percaya, tidak akan pernah ada kebijakan yang sempurna. Kita-kita di sini, marilah kita awasi pelaksanaan di lapangan. Tetap hargai hak warga. Aparat juga, aparat kepolisian jangan pernah terpancing melakukan kekerasan. Di Twitter, saya dapatkan satu video pendek saat satu polisi colongan memukul warga yang sedang di bawah. Untuk apa coba? Mari Pak Polisi, Ibu Polisi, teruslah bekerja profesional dan terukur. Semangat, Pak Listio. Kami semua yakin Bapak bisa terus menindak anak buah yang nakal. Dan tentu saja kita berikan jempol untuk Pak Ganjar. Beliau tenang dan tegas menjadi pamong bagi warganya. Sampai jumpa di kacamata Rian Ernest berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.